Dari lahir, udah keren, dari lahir, udah keren Gue kecil, 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 gue kecil Masih dengan Dindi Ayunda disini, sudah punya dua anak ya Ini udah punya dua anak, udah langsung program Oke stop, atau ya udah terserah nanti, atau terusin lagi nanti Terusin Terusin lagi, tapi ini kan baru sembilan bulan anak kamu Jadi mau nafas dulu setahun dua tahun, nanti boleh lagi Amin, didoain, apapun yang menjadi impianmu tercapai Amin, amin, makasih ya Yang kedua sudah sembilan bulan, yang pertama? Mau lima tahun Mau lima tahun ya, lumayan oke ya jaraknya, jadi gak terlalu Jadi maksudnya gak terlalu ribet gimana kan yang lima tahun Udah bisa ngebantuin dan segala macem Iya, udah bisa, bantu jagain Ada artikel yang mengatakan bahwa kamu tuh suka berasa apa, ya biasa ibu-ibu Kayaknya semua ibu-ibu gitu ya Berasa bersalah gitu, kalau misalnya pulang malem Aduh ya Allah masih gendut banget ya Ini kapan fotonya? Ini baru habis lahiran banget Yang kedua? Aku udah lahirannya 13 tahun lalu masih Gak lah, ini mah kecil itu ya Allah pipinya aja udah kayak bantal Emang kemarin naiknya banyak 24? 24, tapi langsung turun gitu Masih sisa lima kilo Ya lima kilo aja Oh gak, tapi harus seren Cepat banget Harus seren, belum Hebat Pokoknya pengennya sebelum ulang tahun badannya udah kurus Sebelum anak aku ulang tahun yang pertama Nanti Oktober dia ulang tahun Oktober, itu udah langsung Pengennya, semoga ya Yaudah aku juga pengen ikutannya dulu aja Aku juga pengen, semoga Kan aku suruh teteh itu dulu program Iya, aku lagi kepengen Aku udah, aku sekarang program gini Cuma brunya doang Jadi gimana merasa bersalah Jadi gimana kan susah kalau Sebagai apa, nyanyi gitu kan Kadang-kadang udah pasti malam ya Iya, jadi kan kadang-kadang tuh Kayak sekarang tuh aku lebih milih sih Waktu itu sempet Beberapa kali tuh Kita kayak tapping Tapi ngulur waktunya Ngulur Jadi aku pulangnya waktu itu jam setengah satu malam Sedangkan anak aku masih bayi gitu Udah masih asih Masih asih Terus waktu itu juga anak yang pertama Aku baru lahiran tiga bulan Terus udah ngambil off air Terus pas disana di pesawat tuh Melukin bantalnya aja Terus susunya gimana Udah keluar kota maksudnya Udah keluar kota Jadi aku pengalaman yang pertama Gak mau keluar kota lagi Akhirnya aku coba ngambilin di Jakarta Tetep aja gitu Jadi maunya ya yang kayak Sebentar-sebentar aja deh Jadi sekarang lebih Kayak kesini aku seneng Lebih gak Oh ini kita sampai 12 malam Jadi terus jam 12 malam Tiga hari loh Kita mau marah Tiga hari Dari jam 9 pagi Sampai jam 9 pagi besok Gak berhenti ya Mbak Cero udah dini-dini Udah ngantuk juga Aku di jam 9 Udah oma Jadi sekarang Kalau apa-apa Ada tawaran gitu Pasti kamu Yang atur Harus bisa galak juga ya Aku pilih dulu Aku lihat Enggak deh Kalau terlalu malam gitu Banyak kok yang ada Ada acara program Di sini juga sih Di TV net Nah itu shootingnya malam Jadi aku Enggak deh Rada susah Tapi kan sekarang banyak juga nih Ibu-ibu yang Apa Penyanyi Atau selebritis Yang baru punya anak juga Tapi Mereka itu bener-bener yang Emang anaknya tuh Dibawa kemana-mana gitu Yang bener-bener Mau malam mau apa Dibawa terus kan Cuma aku itu Karena Pengalaman yang pertama tuh Dibawa-bawa terus Jadi misalnya kayak Kadang-kadang kan Kita gak tau Orang-orang tuh Ada yang habis ngerokok Atau apa gitu Terus tiba-tiba dicium-cium Kayak gitu-gitu Pengennya kan Enggak Mungkin kalau udah Kita ngelarang juga gak enak Gak enak kan Gak mungkin kayak ngomong Eh jangan dong Jangan dicium Jangan dong Bikin anak sendiri dong Kita kan gak bisa ngatur Orang gemes sama anak kita Kita kan gak bisa ngatur Aku gak bisa Karena kan rajatnya emang Oh my God Gemesin banget Jadi kan kayak Sampai sekarang Kalau dipeluk Memang mau Masih mau Kalau di rumah Kalau di luar Pasti gak mau Kalau umur sekarang kan Gitu 13 tahun Gak mau dia Makanya aku pas Setelah udah 1 tahun Nanti baru boleh lah Karena dulu yang pertama Pengalaman dibawa-bawa Kayak gitu Makanya yang sekarang ini Aku jarang bawa Kalau misalnya Kayak syuting-syuting Jadi paling ini di rumah Menurut aku sih Gak ada yang salah Maksudnya gini Setiap orang tua kan punya Apa namanya Pertimbangan sendiri Caranya gimana Ada yang bilang bahwa Gak apa-apa Kalau di nempel Ke banyak orang Nanti dia jadi Gak terlalu rentang Tapi aku juga Seperti kamu juga Pada saat itu Soalnya sekarang ini Jujur banget Virus itu lagi banyak banget Jadi kayak dokter-dokter Anak tuh juga bilang Kadang gak ada Iya Kadang gak ada Gak ada batuk Gak ada pilak Gak ada warning Iya Tiba-tiba Badannya panas Nah terus aku bawa ke dokter Ini panas Kenapa ya Kok panas gitu Ini virus Emang lagi banyak virus Jadi virusnya itu Nanti hilang 5 hari Jadi dia panasnya Dikasih obat Hilang Turun Dan anaknya tetep Mau makan Cancer Itu yang membedakan virus Dengan kalau batuk pilek Jadi pada saat Aku dikasih tau kayak gitu Makanya kayak Udah ibu jangan banyak keluar Karena banyak banget Virus sekarang Memang masih hati-hati Tapi waktu rajata Waktu masih baik juga Aku tuh hampir gak pernah Bawa dia kemana Maksudnya gak pernah Ketempat kerja Karena memang Banyak banget orang disitu Sampai rajata tuh Enggak aku tuh kerjanya apa Sampai suatu saat Dia tau orang suka Banyak minta foto Dia cuma nanya Ini kenapa sih minta foto ibu Karena ini saudara ibu Aku selalu bilang Dia gak tau Dia gak tau Dia umur 4 tahun Di kamar mandi Dia lagi BAB ya Dia gini Itu jaman masih VJ dong Masih Belum Enggak dong Aku udah-udah enggak Udah Dia lagi duduk Lagi pup Dia gini Ibu Ibu tuh Aku pikir-pikir Famous ya Aku bilang gini Kenapa rajata I don't know I just have a feeling Cik Baru enggak Karena dia Di acara penjurian Mencari Acara bakat Dia sekali dibawa ke situ Sekali dua kali Jadi dia baru enggak Dia gak tau Ayah kerjanya apa Ayah kerjanya ini Ibu kerjanya apa Ibu kerjanya Bikinin aku makanan Dia gak enggak Tapi gak apa-apa Jadi memang kita jaga-jaga aja Iya bener Senyamannya kita lah Sebagai orang tua Tapi sekarang Raja tuh udah tau kan Aku terkenal kan Kau tau pertama Tete Artis Raja tuh seperti apa Kayak unbelievable gitu Dia bangga-bangga Dia biasa aja Dia bilang gini Emang Ibu bisa apa Oh my God Ibu bisa apa aja Ibu bisa dance Ibu bisa nyanyi Ibu bisa nyanyi Ibu ngapain Ibu ngomong aja Kayak di rumah Dia ngomong kayak gitu Kayak di rumah Banget Dia kritis banget Dia gak peduli aja Oke Mumu guys Aku pengen tau Tentang Kak Nindi Lagi lebih jauh Dan nanti Kak Nindi Tolong tuliskan Sepuluh kepribadian Yang paling unik Menurut Kak Nindi ya Sepuluh kepribadian Yang paling unik Yang paling bagus Yang paling bagus Sepuluh kualitas Waktunya cuma Enam puluh detik Tapi sambil Menulis Sepuluh kualitas terbaik Dalam dirimu Yang bikin dirimu bangga Gak apa Kita harus begitu Kita harus mencintai diri sendiri Jadi ma Don't worry Oke Sambil Aku nanya ya Siapa namanya Aku lupa tadi Selena 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 Gomez Selena Gomez Ya sambil nanya-nanya Oke Oke Siapa Bisa Oh ibu-ibu kan Multitasking Oh nulis belanjaan Nulis belanjaan Sambil minta uang Ke suami kan bisa Tempe Bagi dong dikit aja Tambahin lagi Say Silahkan Oke yang pertama Kapan terakhir ketemu Teman sekolah kan Nindi Terakhir ketemu Teman sekolah Kemarin Sambil tulis Sambil tulis Dua Sebulan yang lalu Acara apa? Arisan 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 apa itu? Arisan 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 Ibu dan anak Aduh gimana dong? Jadi yang keren Dambat anak itu Maksudnya Arisan apa? Duit ya Duit pakai uang Oke oke Terakhir Marah sama siapa? Terakhir banget nih Kalau masabi Kenapa masabi? Masabi gara-gara gak mau makan Jadi masabi makan dong Mungkin lagi diet Gak boleh dipaksa loh Ambil tulis Oke 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 Apa ya? Terus kalau ada lagu tentang kan Nindi Ini kira-kira judulnya apa? Lagu atau Apa? Lagu deh lagu tentang kan Nindi Judulnya kira-kira Lagu apa? Kenapa? Kalau ada lagu tentang kan Nindi Ini kira-kira judulnya apa? Cinta cuma satu Cinta cuma satu Apa sih? 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 Apa kita lihat Susah ternyata ya? Susah ternyata Susah Aku gak bisa ya? Gak bisa aku gak bisa Oke Karena aku bingung mendeskripsikan diri aku sendiri Oh gak apa-apa Karena tuh harus bisa mencintai diri sendiri Gimana cara mencintai diri sendiri adalah dengan mengetahui kualitas terbaik dalam diri kita Gitu Memasak Selalu menempatkan waktu masak berarti Iya paling sedikit cunggu sekali Seminggu sekali Soalnya kan aku orang Padang Ibu ku juga bawa masak Ih kan bisa masak-masakan Padang Bisa dong Ini ribet banget Serius Bisa Yang paling asoy menurut orang rumah masakanmu masakan Padang apa? Gulai udang Oh iya? Udang digulai Terus kalau aku tuh biasanya pakai kerupuk kulit Kalau orang Padang bilangnya jangnya Iya 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 Ya aku suka Terus eh main tak Kita main ke rumahnya ya Ayo 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 Boleh 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 Terus aku kadang-kadang suka bikin dendeng Dendeng Galando Soalnya aku suka nanya Kemarin terakhir aku mencoba bikin Castangles Terus ternyata enak sampai Itu resepnya Mamanya temen aku Jadi sahabat aku punya resep Terus cobain Dan ternyata Oh my god Gue bisa bikin kue kering Ternyata Terus Kayak Ashanti aku kirimin Nastar Mbak lu harus jualan ini Ini enak banget Nanti aku kirimin Oh iya nanti aku kirimin kamu Oh enggak aku enggak minta Oh enggak aku kirimin kamu Enggak aja Ashanti dikirimin Enggak soalnya waktu itu Aku mau buka puasa di rumah Shanti Terus Nih gue bawa kue Nih bikinin gue cobain Terus dia enggak cobain hari itu Besokannya aku udah pulang Dia langsung Whatsapp Lu harus bikin ini kue banyak Beda aku sama Ashanti Terus orang belajar bikin Beda rasanya Iya enggak Kalau aku dikasih Aku langsung cobain Oh iya oke Oke Kita lanjut lagi nanti Yang seterusnya ya Tetap disini ya Aku mulai laper ngomongin Iya Iya Padang lagi Aduh Dilahir Udah keren Dilahir Udah keren Gue kecil Gue kecil Gue kecil Gue kecil